Intro Apa yang kita lihat selama ini Itu hanya sandiwara Tolong kamu ingatkan sama Marla Supaya tidak terlalu terbuai Dan tidak berharap terlalu jauh Adik itu hanya berpura-pura Untuk nyenengin hati mama Padahal hati kecil dia dia masih sangat mencintai Amanda Gadis itu tidak mengharapkan adik lain Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Karman bilang apa barusan? Amanda akan meninggalkan adik Dan tidak peduli Kok Karman bisa bilang begitu? Percayalah sama saya Saya tahu apa yang saya katakan Di antara mereka sudah tercipta jarak Jarak yang akan memisahkan mereka itu Justru akan mempersatukan antara adik dan Marla Dan Amanda Akan melahat korban berikutnya Tante tidak mau tahu Tante saya gak bohong Saya gak mau dihukum Orang saya gak salah Kemarin kamu juga bilang gak bohong Ternyata Tante Sebenarnya yang bohong itu Viko Dia tuh selalu ngebelain Juhita Tante Viko adalah korban Kesaksiannya lah yang paling bisa dipercaya Viko sendiri bilang Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Bahwa kamu lah yang menyeram dia dengan cairan kimia itu Ini surat skor kamu Ika Ika gak mau dihukum Juta aja yang dihukum Ika Masya Allah Ika Lo Gitu aja Witt Kamu gak bisa diem aja Kalau memang kamu gak salah Kamu harus membelak diri Saya gak tahu mesti gimana Bu Saya gak mungkin kan Ngelawan kepala sekolah Nanti ibu yang ngadepin kepala sekolah kamu Sekarang juga Terima kasih 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 Assalamualaikum Ya Allah, apa lagi yang dilakukan Adit saat ini? Kak, saya udah tahu, Kak. Saya juga dengar waktu Kak Arman dapet telepon dari Amanda. Amanda? Amanda yang kasih kabar ke Kak Arman. Itu artinya, malam ini Adit bukannya lembur. Tapi pergi nemuin Amanda. Adit melupakan janjinya karena Amanda, Kak. Belum tentu, kamu nggak boleh berpikiran buruk. Saya tahu, misain Adit dari Amanda memang perlu waktu. Sabar ya. Manda. 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 kakak dateng juga. Adit mana? Adit udah dimasukin ke dalam sel tahanan, Kak. Pak Arman. Iya, Pak. Malam, Pak. Malam. Ada apa, Pak, ke sini? Saya ingin ketemu dengan adik saya, Adit. Adit? Iya, yang baru saya masuk ke dalam sel, Pak. Gara-gara berantem di diskotik. Oh, jadi itu adik Bapak. Saya bisa ketemu dengan dia, Pak. Tentu saja. Mari, ikut saya. Pak Ananda, kamu tunggu di sini saja, ya? Iya, iya, Kak. Saya tak mengira kalau Adit itu adik Pak Arman. Kalau sampai kedengaran banyak orang, kejadian ini bisa memalukan keluarga saya. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Adit terlibat perkelahian di diskotik, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan seorang pemuda bernama Peter. Menurut keterangan saksi, perkelahian terjadi karena soal... soal perempuan. Gara-gara cewek kacau itu sekarang kita kena masalah. Apa lo gak malu? Eh, lo kalau ngomong jangan sembarangan. Amanda tuh gadis baik-baik. Bukan dia yang salah, tapi justru elu yang salah. Alah, semua orang juga udah tahu siapa Amanda. Elu aja yang tolol, yang percaya aja sama dia. Gue kasih tau, Mat, lo. Sekali lagi lo ngejelekin dia, gue hajar lo. Astagfirullahaladzim. Adit! Kak Arman. Kok tahu saya ada di sini? Ini gak penting. Yang penting sekarang kamu cepat keluar. Ayo. Pak Arman, silahkan tanda tangan di sini. Iya, oke. Saudara Adit, tekan di sini. Iya, terima kasih. Dengan jaminan dari Bapak, Saudara Adit, bisa kami izinkan pulang. Makasih. Iya, sama-sama. Yuk. Pak Arman, maaf, bisa saya bicara sebentar dengan Bapak. Adit, kamu di luar aja deh. Iya. Amanda sudah menunggu di luar. Amanda. Adit, kamu gak apa-apa kan? Kamu yang ngasih tahu Kak Arman. Iya. Kamu udah dibebasin kan, Dit? Kamu nih gimana sih? Ngasih tahu kok Kak Arman. Bukan yang mama kamu atau om kamu, kek. Saya, saya panik, Dit. Jadi saya... Kalau kamu ngasih tahu Kak Arman, otomatis keluarga saya juga tahu. Semua rencana saya bisa gagal. Saya bisa malu. Dan mama bisa marah lagi sama saya. Maaf, Dit. Saya benar-benar panik. Dan saya gak ngerti saya harus berbuat apa. Jadi, ya jadi saya nelfon ke Arman. Kamu ini harusnya ngedukung rencana saya dong. Bukan nusak seperti ini. Yang salah tuh bukan Amanda. Kamu yang salah. Tapi Kak... Berkelahi siapa? Hah? Justru Amanda ingin menolong kamu. Dia nelfon saya. Siapa yang meluarkan kamu dari penjara? Siapa? Amanda. Sekarang lebih baik kamu pulang aja. Sudah malam, ya? Iya. Makasih, Kak. Dit. Saya pulang dulu, ya. Besok saya telfon kamu. Terima kasih. Ya Allah. Berikanlah saya petunjuk seandainya saya punya salah sama Odi. Saya khawatir sama perubahan sikap Odi. Saya tidak mau kehilangan sahabat sebaik dia, ya Allah. Ya Allah. Berikanlah pengertian pada Juwita. Bahwa saya melakukan semua ini demi dia. Kamu itu benar-benar malu, kan? Maaf, Kak. Saya emosional. Laki-laki brengsek itu. Saya tahu semuanya. Kamu tidak perlu memilih diri kamu sendiri. Kamu salah. Kamu tahu. Kesalahan kamu itu fatal sekali buat rencana kita. Saya mulai ragu dengan keseriusan kamu. Mungkin lebih baik saya menjalankan rencana ini sendiri. Tanpa melibatkan kamu. Kak. Bagaimana saya bisa menolong kamu? Kalau kamu terus-terusan bikin masalah. Bagaimana? Ma. Udah malam. Mama nggak capek. Bagaimana Mama bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Mama lebih baik menunggunya di kamar. Sambil rebahan supaya nggak tegang. Tidak. Mama mau mendengar langsung dari mulutnya Adit. Itu mereka datang. Masya Allah, Adit. Muka kamu kenapa jadi gitu? Kenapa babak dulur? Adit. Mama ingin mendengar penjelasan langsung dari kamu. Saya. Saya habis tabrakan. Astagfirullah. Tabrakan kok sampai babak dulur begitu? Kalau cuma tabrakan, kenapa harus ditahan polisi? Terus ke Arman pakai jemput kamu segala. Ma. Adit bertengkar dengan laki-laki yang ditabraknya. Mereka berkelahi. Makanya mereka ditahan polisi, Ma. Kamu kan tidak melihat sendiri. Kamu hanya mendengar dari penuturannya Adit. Dan kamu percaya. Saya semua ini dapat penjelasan dari polisi, Ma. Dan saya rasa omongan polisi bisa dipercaya, Kong. Ma. Apapun yang terjadi, Alhamdulillah kan Adit sudah pulang dengan selamat. Ma. Adit kayaknya capek. Boleh dia israt dulu. Ayo, Adit. Saya bersihin luka-luka kamu. Sekarang tolong jelaskan yang sebenarnya terjadi. Sebetulnya, Ma. Adit menemui Amanda di diskotik. Dan dia berkelahi dengan laki-laki yang menggoda Amanda. Mama sudah menduga. Pasti ini ada hubungannya dengan gadis itu. Makanya kita harus segera memisahkan Adit dari perempuan itu. Mama kan malu. Apa kata orang? Adit ditangkap polisi gara-gara berkelahi di diskotik. Ma. Kita harus sabar, Ma. Dan kita semua juga sedang berusaha ke arah situ. Yang penting kan sekarang malam ini Adit sudah pulang dengan selamat. Yama, yuk. Kak, saya sependapat sama Mama. Maksud kamu apa? Saya nggak yakin rencana kearman akan berhasil untuk memisahkan Adit dari perempuan itu. Dan juga sekaligus bisa merubah sifat Adit. Ada. Maaf, sakit ya, Adit. Udah lah, udah. Cukup, cukup. Kamu udah makan, Adit. Saya juga belum. Malam ini kan kita ada janji makan malam sama-sama. Ingat nggak? Gara-gara saya kamu belum makan. Janji kamu itu sangat penting artinya buat saya, Adit. Karena kamu belum makan, sekarang saya ambilin makanannya ya. Kita makan malam sama-sama. Ya. Gimana keadaan Adit? Lukanya udah saya obatin, Kak. Sekarang dia lapar. Akhirnya jadi juga makan malam sama-sama. Alhamdulillah. Semua ada hikmahnya, Kak. Walaupun saya tahu, diam-diam dia nemuin Amanda, saya senang. Karena dia tetap pulang rumah ini. Ya. Insya Allah kesabaran kamu nggak sia-sia ya. Amin, Kak. Amin. Saya siapin makanan buat Adit dulu ya, Kak. Ya Allah. Mudah-mudahan musibah malam ini akan membawa hikmah dan semakin memperatuh hubungan mereka berdua. Kenapa kamu telepon Arman, sih? Iya, Amanda. Kenapa kamu udah bilang dulu sama kita? Kamu kan tahu Adit itu sedang cari simpati sama keluarganya. Nah, sekarang. Gini loh, Ma, Om. Amanda tuh menghasil lihat sama Kak Arman kalau misalnya Adit itu tuh tukang bikin masalah. Amanda mau nyari simpati dari Kak Arman. Kak Arman tuh sebenarnya harus tahu kalau hubungan Amanda sama Adit tuh nggak seindah yang dia kira. Adit tuh selalu bikin Amanda kesel. Selalu nyari gara-gara sama Amanda. Amanda tuh capek. Adit tuh selalu kayak anak-anak. Nggak pernah dewasa. Lagian, bukannya Om Tejo sama Mama ya yang nyuruh kalau misalnya Amanda itu harus melakukan pendekatan sama Kak Arman. Iya kan? Jadi alasan Amanda mau mendapatkan simpati Arman supaya Arman kasihan sama Amanda? Om, Kak Arman tuh harus tahu kalau misalnya Adit tuh nggak baik buat Amanda. Sama sekali nggak baik. Amanda tuh bisa kok mendapatkan pria yang jauh lebih baik, lebih dewasa dari Adit. Amanda bisa. Tapi sekarang Adit pasti menyalahkan kamu karena kamu sudah ngadu sama Arman. Udah, udah, udah. Pokoknya kalau tentang itu Mama sama Om Tejo tenang aja. Semua serahin sama Amanda. Adit tuh mana mungkin bisa musuhan lama-lama sama Amanda. Nggak mungkin bisa. Kita lihat aja nanti. Sin. Surya. Ya Allah, Sur. Kamu tuh bikin kaget aku aja. Aku pikir kamu bener-bener udah meninggal. Saya juga pikir begitu loh, Sin. Saya pikir saya sudah di surga. Ternyata saya di kamar janasa. Eh, amit-amit, Sin. Kanan-kiri saya mayat. Kamu kan tahu kalau saya takut sama mayat. Nonton film horor aja saya nggak berani. Kamu... Kenapa, Maya? Kamu ingat kalau kamu nggak suka nonton film horor. Ya ampun, Sin. Ini jelas saya ingat dong. Itu kan kebiasaan saya. Masa saya lupa? Tapi kan, Sur. Kamu Mas Romi. Yuhu. Yuyun coming. Aduh. Dalam tempur kemarin. Ngapain kamu kemarin? Yuyun hampir bunuh diri begitu tahu Mas Romi meninggal dunia. Tapi untung aja Mas Romi selamat. Berarti Mas Romi masih jodoh sama Yuyun. Iya kan? Jodoh? Iya. Mas Romi masih cinta sama Yuyun, kan? Yuyun. Maaf, Yasin. Kamu mau dengar jujur nggak dari saya? Mau dong. Mau. Mau jujur atau bohong? Jujur dong. Mau ya? Maaf, Yasin. Kalau selama ini saya sama Yuyun itu saya ini cuma manfaatin kamu, Yuyun. Apa? Ihh. Mas Romi masih jalan sama Yuyun. Ini tak rasau. Ini juga. Janda. Aaaaaah. Aaaaaah. Janda. Kamu? Kamu tadi bilang apa, Sur? Sin. Sebenarnya ini saya tuh cemburu sama kamu dan Robby. Makanya saya gandeng si Yuyun itu buat ngebalas perbuatan kamu, Sin. supaya kamu juga cemburu. Supaya kamu itu takut kehilangan saya. Supaya kamu dapat menjauhkan diri kamu dari tindakan Robby yang tercelah itu. Kamu ingat soal Robby? Semuanya? Ya jelas, saya ingat dong, Sin. Kamu ini gimana, Sin. Nanya lagi. Nanya lagi kayak gitu. Ya jelas, Ya Sin itu kan peristewa sejarah dalam hidup saya, Sin. Masa saya lupa. Itu artinya kamu Kamu? 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 Ya, terus. Kamu tembus, oke? Ada, ada, ada. Sakit. Manda? Hari ini Manda sudah bicara sama Adit? Ya, belumlah, Om. Manda juga baru bangun tidur. Aduh. Ini kurang betul, Manda. Manda mesti tanyakan bagaimana keadaan Adit. Tunjukkan sama dia kalau Manda ada perhatian supaya Arman kalau melihat Manda itu juga selalu perhatian sama adiknya. Ya, Om. Abah gak akan kasih kamu uang. Aduh, Abah. Abah tega sama Yuyun. Kalau bukan sama Abah, Yuyun minta uang sama siapa lagi? Emangnya Abah mau ngeliat Yuyun ngemis-ngemis di jalan gitu? Abah cuma gak mau uang Abah ini dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Emangnya Abah ada jalan keluar lain buat Yuyun? Pokoknya, Yuyun harus mendapatkan Mas Romi. Ya, jalan sesuatu-satunya ya kedukun itu. Ingat ya, Yun. Dulu waktu Surya itu lupa ingatan, kamu kan pernah bilang sama Sinta bahwa ini takdir Allah. Surya itu sudah melupakan cintanya pada Sinta. Nah, sekarang Surya ini kembali ingatannya. Dikembalikan oleh Allah. Ini takdir, Yun. Kamu harus menerimanya. Surya itu bukan lagi jodoh kamu. Kalau Abah gak mau ngasih uang sama Yuyun, gak apa-apa kok. Tapi gak usah ngomong macem-macem dong. Yuyun juga bisa kok cari uang sendiri. Astagfirullahaladzim, Yuyun. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Trauma yang diakibatkan karena kecerakaan justru bisa mengembalikan ingatannya Pak Surya. Artinya sekarang suami saya udah normal kembali. Kepastian itu akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Assalamualaikum. Siapa nih? Ini Marla. Ngapain kamu gak keteponnya Adit? Adit lagi tidur. Apa ada pesen yang bisa saya sampaikan? Eh, udah deh. Jangan bohong. Mana Adit? Saya mau ngomong sama Adit. Amanda, saya udah berusaha bersikap sopan sama kamu. Tapi kenapa kamu ngomongnya kayak gitu sama saya? Karena kamu adalah tukang bohong. Dasar cewek gak punya malu. Eh, Marla, denger. Udah jelas-jelas Adit tuh gak mau sama kamu. Ngapain sih kau masih berusaha mau ngerbut Adit dari saya? Hah? Kamu anggap saya sebagai sayangan kamu? Kamu cemburu kan sama saya? Saya gak perlu cemburu sama kamu. Dan kamu bukan saingan saya. Saya udah punya bukti-bukti cinta Adit sama saya. Sekarang saya sedang mengandung anaknya Adit. Jadi jelas saya yang lebih punya ikatan batin sama Adit. Sedangkan kamu cuma wanita murahan yang menjual diri demi uang. Kamu gak punya ikatan apa-apa sama Adit. Kamu sama sekali gak mencintai Adit karena kamu cuma mengejar hartanya Adit. Marla kamu hati-hati ya kalau ngomong ya. Lihat aja saya akan aduin ini semuanya sama Adit biar toh rasa kamu nanti. Adit tuh pasti marah kalau saya dihina kayak gini sama kamu. Justru kamu yang menghina diri kamu dengan perbuatan kamu sendiri. Eh! Diam! Kamu tuh kalau ngomong hati-hati ya. Dasar perempuan sinting gak tau malu. Tunggu aja pembalasan dari saya. Ada apa, sayang? Kok teriak-teriak begitu bertengah sama Adit? Dasar cewek brengsek. Siapa? Masa, ma? Anda gak boleh ngomong sama Adit sih? Rasanya tuh pan mede jambak tuh gak sih rambutnya? Mantan pacarnya Adit? Iya lah. Siapa lagi? Sayang, dia sih gak usah kamu pikirkan. Adit gak akan balik sama dia. Lagian kamu tuh lebih segala-galanya dari dia. Iya sih, tapi mereka tuh sekarang tinggal satu rumah lagi, ma. Itu kan tandanya mereka bakal tiap hari ketemu. Buktinya, sekarang handphonenya Adit udah dipegang sama Marla. Marla yang angkat handphonenya Adit. Itu kan tandanya Adit sekarang udah percaya lagi sama Marla. dan udah nyerahin handphonenya Adit ke cewek sinting itu. Nah, sudahlah. Lagian kalau Adit balik lagi sama si Marla kan gak apa-apa. Kamu gak kehilangan apa-apa kok. Malah bagus. Kamu bisa cari laki-laki yang lebih oke. Arman? Iya, bener. Arman. So, artinya kamu benar-benar sudah sembuh, So. Sembuh? Memangnya saya sakit apaan, Om? Saya tuh udah sakit. Saya cuma pura-pura sakit. waktu kamu mengalami kecelakaan pertama kali, kamu itu pura-pura hilang ingatan. Tapi setelah kecelakaan kedua, kamu lupa ingatan. Masa sih, Om? Nah, itu kan kamu sampai tidak ingat kalau kamu itu pernah jatuh di tangga berjalan di mall. Waktu kecelakaan di mall itu, kamu hilang ingatan. Tapi setelah kamu mengalami kecelakaan berikutnya, Alhamdulillah ingatan kamu jadi pulih lagi, So. Memangnya saya berapa kali kecelakaan sih, kok banyak banget. Tuh, kalau begitu tahun ini adalah tahun yang paling sial, Om. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Semua musibah itu pasti ada ikmahnya. Ya, mungkin ini merupakan jaran dari Allah untuk membantu memperbaiki hubungan kamu dengan Sinta. Ya juga sih, Om. Tapi masalah saya sama Sinta itu kan karena si Robi. Kamu jangan takut, So. Robi sudah pergi dari kehidupan Sinta. Masa sih, Om? Yang benar, Om? Sumpah, Om? Alhamdulillah, dong, kalau begitu. Tapi kamu masih ada masalah lagi, So. Wanita yang bernama Yuyun. Dia yang akan menimbulkan masalah antara hubungan kamu dengan Sinta. Surya, kamu harus selesaikan masalah kamu dengan Yuyun. Kalau tidak, dia akan terus mengejar kamu karena dia tergila-gila sama kamu. Oke, Om. Saya akan hadapi dan selesaikan masalah saya sama Yuyun. maklum, Om. Itulah resiko jadi orang tampan, Om. Halo. Halo. Halo, Kak Arman. Saya, Manda. Ada apa, Manda? Saya mengganggu kakak. Manda, kalau ada yang penting, tolong jatuh saya. Saya lagi sibuk. Enggak, Kak. Saya cuma... Oke. Tung, Ben. Kak Arman kok galak banget sih? Biasanya dia gak pernah ketus kayak gini sama saya. Mungkin dia masih kesal dengan kejadian Adit semalam. Ah, Manda. Kalau kamu menghadapi Arman itu beda. Tidak sama seperti kamu menghadapi Adit, nak. Maksud, Mama? Kalau sama Adit, kamu harus jual mahal. Supaya Adit makin penasaran sama kamu dan makin menginginkan kamu. Tapi kalau sama Arman, strategi kamu harus beda. Apa bedanya, Ma? Mereka kan sama-sama laki-laki. Arman itu pria dewasa. Dia sudah matang. Jadi dia gak memperlukan tantangan lagi. Kamu harus agresif. Gak boleh jual mahal. Kamu harus memberikan perhatian sama dia. Kamu harus meminta nasihat sama dia. sehingga dia merasa dibutuhkan sama kamu. Tunjukkan rasa kagum dan hormat kamu pada dia. Dia itu pengusaha kaya loh, sayang. Mama yakin banyak wanita yang mengincar dia. Kamu ngertikan maksud Mama? Kak. Ada apa, Adit? Udah jam makan siang. Kita mau makan siang di mana? Astagfirullah, azim. Makan siang? Adit, saya ini lagi puasa, Adit. Lagi pula? Kamu kalau datang ke kantor cuma makan kerjaannya. Saya kan gak bisa makan siang di rumah. Semuanya lagi puasa. Kamu apa gak lihat? Saya banyak pekerjaan. Saya sibuk. Saya gak sempat untuk... Kakak masih marah ya? Gara-gara kejadian semalam. Adit, jangan ganggu saya. Saya perlu ketenangan. Kalau kamu mau pergi makan siang, sana pergi. Saya juga menyesal. Karena Amanda minta bantuan kakak. Iya, Adit. Adit, sekarang tolong jangan ganggu saya. Saya mau kerja. Saya banyak pekerjaan. Oke, oke. Maaf. Ada apa, Yuyun, sayang? Tadi, sayang. Aku perlu bantuan kamu, nih. Kamu perlu bantuan apa? Aku perlu uang. Apapun yang kamu minta, aku bakal kasih. Yang penting kamu seneng. Aku perlu uang cuma 500 ribu. Hah? 500 ribu. Iya. Kenapa? Hmm, katanya kamu cinta. Katanya kamu sayang sama aku. Minta begitu aja. Kamu gak mau ngasih. Tapi, tapi... Tapi kenapa? Kamu udah gak cinta lagi sama aku, ya? Cinta, cinta. Aku cinta banget. Cinta, cinta. Nah, gitu dong. Apalagi kalau kamu cinta banget sama aku. Buktiin dong. Kamu kasih uang yang aku minta, ya? Eh, iya, iya. Tapi, tapi, tapi gak sekarang, ya? Aku kasih besok, gak apa-apa, ya? Odi. Kamu mau ke perpustakaan, ya? Kamu mau kemana? Saya juga mau ke perpustakaan. Saya... Saya duluan, ya. Ada urusan lain. Witt. Viko? Kamu masih ngenalin saya, ya? Padahal, muka saya kan ambur-adul kayak gini. Alhamdulillah. Kamu udah sembuh, Vik. Sembuh apaan, Witt? Kamu lihat sendiri. Mata saya ditutup kayak gini. Waktu kemarin kamu sakit, saya sempet jenguk ke rumah kamu, loh. Cuma, ibu kamu bilang, kamu lagi istirahat. Kamu ke rumah saya, ya? Kamu kangen, ya, sama saya? Saya cuma mau ngucapin terima kasih. Gak apa-apa, kok. Saya tahu kalau kamu gak salah. Dan saya tahu juga kalau kamu gak ngelakuin itu, Witt. Jadi, saya gak mau kalau kamu sampai dihukum. Kamu tahu dari mana saya dihukum dan dituduh? Padahal kan kamu istirahat di rumah. Dari... Dari teman-teman. Waktu itu teman-teman datang jenguk ke rumah, dan mereka cerita. Makasih, ya, Vik. Nanti pulang sekolah bareng, yuk. Makasih, Vik. Saya ada acara. Saya duluan, ya. Saya mau ke perpustakaan. Iya, sebentar. Bu, ada telepon. Saya mau meeting sekarang. Tapi katanya penting, Bu. Ya, halo? Apa? Astaga. Iya, iya. Iya, saya pulang sekarang. Di, lo mesti bantu gue. Lo mesti bikin Juwita tergila-gila sama gue. Maksud lo apa? Lo gak ingat kita punya perjanjian. Gue udah nolongin Juwita. Sekarang, giliran lo untuk nempatin janji lo. Seingat gue, gue cuma janji buat ngejauhin Juwita. Supaya lo gak ada saingan. Tapi gue gak pernah janji Akan ngebujuk Juwita Supaya jatuh cinta sama lo. Iya, gue tau. Tapi... Dengar ya, Vik. Cinta itu gak bisa dipaksain. Gue udah mundur. Dan gue akan ngejauhin Juwita Sesuai janji gue. Tapi selebihnya, Lo yang harus usaha sendiri. Oke? Ika. Masya Allah. Sudah kamu kasih obat? Belum, Bu. Non Ika gak mau minum obat. Ya, sudah. Sudah. Ika. Kamu sakit. Badan kamu panas. Kamu harus... Aduh, udah deh Tante. Ika gak mau makan. Ika gak mau minum. Sebelum dia keluar dari sekolah itu. Kamu jangan cari gara-gara seperti ini dong, Kak. Kamu kan tau. Tante gak bisa bersikap seperti itu. Aduh, Tante. Ika itu diskors dari sekolah. Ika gak rela. Pokoknya, Ika gak mau tau gimana caranya Tante harus ngeluarin Juwita dari sekolah itu. Tapi sebagai kepala sekolah, Tante kan gak bisa. Kalau Tante emang peduli sama Ika, Pokoknya, Juwita harus keluar dari sekolah itu. Kalau Juwita gak keluar dari sekolah itu, Ika gak mau masuk sekolah, Ika juga gak mau makan. Titik. Kamu mana sayang? Mau ketemu sama Kak Arman? Memangnya kamu udah janjian sama Arman? Enggak. Kalau enggak, Kok kamu dandan seksi begini? Lagipula kata kamu, Arman tadi siang bersikap kasar sama kamu. Ma, Kalau Manda mau ketemu sama Kak Arman, Pasti Manda sekarang bisa. Ma inget ya, Manda selalu mendapatkan apa yang Manda mau. Bagus itu. Tapi kalau bisa, Ajak Arman ke rumah. Supaya Mama dan Om Tejo bisa membantu kamu. Membuat hubungan kamu dan Arman semakin dekat. Oke? Iya, Sekarang Manda pergi dulu ya. Daaah. Daaah sayang. Betul. Pak Adit sudah pulang, Bu. Bagus. Adit sudah pulang. Berarti sekarang Arman di kantor sendirian. Gak ada yang akan mengetahui kedatangan saya. Sipok, Tadi ada tahu. Siapa? Wanda. Ngapain kamu ke sini? Kamu akan tahu, Kalau kamu ke sini malah bikin masalah. Sebelum seksi ini, Saya sudah memastikan, Kalau di kantor ini gak ada siapapun. Kecuali Kak Arman dan Satpam. Iya, Nanti kalau Adit tahu gimana? Adit gak akan tahu kok. Kecuali Kak Arman kastodia. Ngapain kamu ke sini? Saya tahu kok Kak Arman sibuk, Tapi saya ke sini maksudnya gak mau ganggu Kak Arman. Saya gak terus ngomong sama siapa lagi, Kak. Cuman Kak Arman yang ngertiin saya dan Cuman Kak Arman yang kenal sama Adit. Adit? Saya punya banyak banget masalah sama Adit. Dan saya mohon, Bantuan Kak Arman. Ya sudah kalau gitu, Kita bicara di luar aja. Kamu sudah makan? Kita makan malam aja, Sampai bicara ya. Sampai bicara di luar aja. Amandanya ada, Om? Adit? Apa kabar, Adit? Baik, Om. Bisa saya bicara sama Amanda? Amanda sedang pergi. Pergi sama Tante. Oh, kira-kira dia pulangnya berapa ya? Mereka sedang mengunjungi keluarga. Om sendiri tidak jelas kapan mereka pulang. Ya udah, kalau begitu nanti kalau Amandanya sudah pulang, tolong dia telepon saya aja, Om, ya? Kalau memang ada yang penting, titipkan saja pesannya sama Om. Nanti Om sampaikan. Enggak sih, saya cuma pengen minta maaf sama dia soal kejadian tadi malam. Saya menyalahkan dia, saya takut dia marah. Karena seharian ini dia tidak telepon saya. Adit, enggak usah salah paham. Manda itu pagi-pagi sekali sudah telepon sama Adit. Pagi ini? Iya. Tapi Marla menghalangi Manda untuk bicara sama Adit. Kalau Anda percaya, cek saja di handphone Adit. HP saya? Iya. Mana mungkin Marla mengangkat HP saya, Om. Terima kasih, Om. Astaga. Om Tejo benar. Amanda nelfon gue pagi ini. Si Marla berani-beraninya mengangkat HP gue tanpa izin gue. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.